Dan para arsitek ini kadang-kadang disebuti elit doba. Mereka tidak tampil di permukaan, di panggung politik mereka tidak muncul. Tapi kekuasaan mereka betul-betul dirasakan, benar-benar dirasakan secara sahabat dasar oleh kita semua. Oke, kita meneruskan dongeng kita. Kalau kemarin saya berdongeng tentang NWO, sekarang saya mau berdongeng tentang Iluminati. Untuk memulainya agak susah, karena panjang sekali ceritanya. Panjang kali lebar, kali tinggi balik, kali panjang, kali lebar, kali tinggi, kali selesai-selesai. Tapi oke lah. Kita bicara Iluminati dalam step-step sejarah yang dapat kita lihat dan kita saksikan sebagai sebuah fenomena sejarah yang luar biasa. Oke? Salah satu contoh dari gejala-gejala Iluminati adalah misalnya tanpa bermaksud rasis, tanpa bermaksud ini dan itu. Tapi kita dapat menyaksikan betapa Amerika berubah ketika pertama kalinya negara yang begitu hokis, negara yang begitu fundamental dalam menentukan pemimpin, negara yang sangat hati-hati dan sangat berhitung dalam memilih pemimpin. Akhirnya secara sangat gamblang memilih Barack Obama sebagai pemimpin presiden negara adipuasa yang besar di dunia. Kita tahu bahwa Barack Obama adalah tokoh yang tidak mainstream dengan warna kulit di Amerika. Barack Obama juga memilih latar belakang orang tua yang lahir di Afrika. Dan Barack Obama juga punya latar belakang masa kecilnya di Indonesia. Di situlah bahwa kita dapat melihat adanya revolusi-revolusi demokrasi yang leap forward. Melompat demikian kencang dan begitu cepat sehingga itu menjadi PAMEO, menjadi signifikasi perubahan-perubahan dunia. Bisa dikatakan dengan mengambil penumpaman seperti itu, kita dapat menyaksikan bahwa seperti itulah pekerjaan ini nanti. Mereka mendesain, mengarsiteki banyak kejadian-kejadian yang berubah dunia. Jika Anda bertanya, perang di Dubumi ini yang memakan korban paling besar, apa perang dunia pertama? Apa Hiroshima Nagasaki atau perang dunia kedua? Tidak, saudara-saudara. Yang perang yang begitu panjang dan sangat berdarah, yang begitu memakan korban dan begitu memakan biaya yang sangat besar adalah perang saudara Amerika Civil War. Dan itu menjadi penanda luar biasa bagaimana perbedaan-perbedaan hanya bisa disatukan lewat ujung siw, ujung senjata dan siw. Bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini tentu bukan pekerjaan manusia biasa ya. Bukan pekerjaan sekelompok orang yang, sekelompok orang dengan paradigma dan pandangan yang umum. Tapi manusia-manusia yang dikaruniai talenta-talenta luar biasa untuk membuat peradaban-peradaban yang menginari dunia. Di Indonesia juga pekerjaan iluminati contohnya adalah misalnya analoginya. Bahwa dulu pemerintah kolonial Belanda bingung untuk menyatukan bahasa. Karena bahasa daerah banyak sekali kita. Mereka merancanakan satu bahasa yang diambil dari dasar bahasa Melayu, Riau, bahasa Melayu, Kreol. Yang kemudian disusun demikian rupa oleh ejaan van Opsien kalau nggak salah. Jadi dasar yang disebut cikal bakal, the mother of the cradle dari bahasa Indonesia. Apa namanya, duayan rahim daripada bahasa Indonesia. Anda tahu bahwa kapan bahasa Indonesia diuji-cobakan pertama kali untuk diajarkan? Yaitu di Papua. Kenapa sampai hari ini orang-orang yang ikut bahasa Indonesia dengan baik adalah kawan-kawan kita dari Papua. Bahasa Indonesia mereka sangat tanya. Selamat pagi Bapak, selamat siang Ibu, sudah makan atau belum Bapak, Bapak asal dari mana. Karena tampaknya begitu formal bahasa Indonesia diucapkan secara fasih oleh kawan-kawan kita dari Papua. Itu juga merupakan satu cerminan pencerahan-pencerahan iluminati. Analoginya ya, tidak seperti itu tapi analoginya kayak gini. Bagaimana sebuah bahasa diperkenalkan dapat berubah tatanan sebuah region, jadi satu kesatuan region. Pekerjaan iluminati yang lain yang penting adalah pekerjaan arkeologi. Bahwa temuan-temuan arkeologi yang menggambarkan tentang evolusi manusia, terutama di Afrika, Tentang teori tentang out of Africa, the AF theory, teori tentang City Hawa, the AF, Itu betul-betul merubah pandangan manusia tentang evolusi. Seperti itulah pekerjaan-pekerjaan iluminati. Mereka membentuk bentangan-bentangan baru, membentuk lompatan-lompatan peradaban yang baru yang sebetulnya Bukan barang baru tapi sudah ada master plan-nya, sudah ada grand plan-nya. Dan teman-teman di Remason atau Freemason menyebut mereka itu the architect, Para iluminator itu the architect of the civilization, para arsitek peradaban. Dan para arsitek ini kadang-kadang disebuti elite global. Mereka tidak tampil di permukaan, di panggung politik mereka tidak muncul. Tapi mereka, tapi kekuasaan mereka betul-betul dirasakan, benar-benar dirasakan secara sangat mendasar oleh kita semua. Kita tidak tahu apakah penguasa-penguasa digital hari ini merupakan bagian dari elite global. Barangkali iya. Kemunculan alogaritma-alogaritma yang baru dalam digital sosmed itu bukan hal yang bukan begitu saja muncul. Itu merupakan pekerjaan-pekerjaan besar yang dimodali oleh pekerjaan besar. Bukan cerita-cerita dongeng tentang kelahiran Apple di garasi, tentang penggunaan Facebook pertama di universitas. Saya rasa tidak sesederhana itu. Ada pekerjaan elite global di situ yang mendanai, memfunding, mengencourage, memberanikan diri, memberanikan, menginspirasi banyak orang untuk melakukan penataan ulang tentang kekuasaan. Agak mirip dengan New World Order. Elite global ini mirip-mirip tapi agak berbeda. Elite global itu lebih cenderung kepada person-nya, sementara New World Order itu lebih cenderung kepada sistem-nya. Entah apakah politik kita dikuasa oleh elite global, apakah pemilihan presiden, pemilihan menteri, pemilihan kabinet, sampai pemilihan durah camat dan KBS itu dipengaruhi oleh elite global. Secara sepintas tidak. Tapi jika kita merenung lebih dalam, mereka bilang akan tidak. Ini kedua roh di kiri kanan saya tersenyum-senyum. Ini mendengarkan saya bicara, sementara roh yang sebelah kiri saya ini menyatakan bahwa kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan kekuasaan. Kematian adalah perpetuasi. Kematian adalah perjalanan satu kuasaan berpindah badan dari satu bentuk tubuh menjadi bentuk tubuh yang lain. Sementara roh kekuasaan, dehes, mahes, roh kekuasaan itu, tetap ada kekuasaan yang selalu. Apakah itu kekuasaan Tuhan? Saya tidak tahu. Apakah itu kekuasaan Lucifer? Saya juga tidak tahu. Apakah itu kekuasaan-kekuasaan gelap atau kekuasaan terang? Saya tidak tahu. Tapi kedua roh ini berkata bahwa proses kehidupan roh-roh kekuasaan itu tidak akan pernah mati. Dan mereka akan terus berjalan dari waktu-waktu kisitekheis. Mereka akan jalan dari satu era ke era lain dengan perilaku yang sama. Itulah dihalit global. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada dua sahabat maya saya yang ada di kiri kanan saya. Atas kehadiran. Nanti kita akan kirimkan hadiah buat kalian. Untuk hadiah istimewa untuk para roh ya. Mereka hanya mengharapkan doa penghiburan. Dan doa ketenangan. Kira-kira demikian. Penjelasan singkat saya tentang iluminati. Dan penjelasan singkat saya tentang dihalit global. Roh yang tidak bisa mati dan terus-menerus lahir dalam hidup baru meskipun isinya sama. Lagu yang sama dengan kaset yang baru. Lagu yang sama dengan platform digital yang baru. Itulah yang global. Dan bagaimana ceritanya? Itulah yang nanti. Kira-kira demikian. Saya tunggu komennya. Nanti kita bicara lebih panjang lebar lagi. Tentang hal-hal yang lebih menarik. Yang menjadi misteri-misteri peradaban ini. Dengan spekulasi-spekulasi. Yang bisa membuka pikiran kita pas kesempatan dan kekuatan-kekuatan baru. Untuk banyak hal yang kita bisa kemampuan. Kira-kira demikian. Salam. Kegaipan. Salam roh. Salam. Peradaban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.